Seorang ayah bernama Panca membunuh empat anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat perbuatannya, Panca telah ditetapkan sebagai tersangka hingga terancam hukuman mati. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Ia mengatakan, Panca dijerat pasal berlapis akibat pembunuhan empat anaknya. Bintoro mengatakan Panca dijerat pasal 338, KUHP tentang pembunuhan berencana, dan pasal 340, Undang-Undang Perlindungan Anak. Atas aksinya tersebut, Panca terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Diketahui sebelumnya, Panca membunuh empat anaknya pada Minggu, 3 Desember 2023. Selama satu jam, Panca membekap keempat anaknya secara berurutan, mulai dari anak bungsu. Panca pun tak mengubur keempat jasad anaknya, melainkan dibiarkan di dalam kamar dan dijejarkan di kasur. Bahkan, Panca menaruh mainan kesukaan anak-anaknya di dekat empat jasad korban. Pelaku berusia 41 tahun ini juga merekam aksi keji saat membunuh keempat anaknya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton